Intro Masih di waktu Indonesia Bersanda Nah motivator kita akan menjelaskan data berikut ini Silahkan pak Baik-baik kita akan mencoba keberuntungan Anda Bukan ini data Diterangkan Anda ada yang pernah ke Jerman? Ke Austria? Enggak ada Ke Swiss? Enggak ada pak Ini bahasa mana sih ya? Ini akan saya jelaskan Tolong ini mungkin bahasa-bahasa ilmiah pak Ini sebenarnya sama dengan yang saya jelaskan tadi Ini penyebab-penyebab stres Kenapa saya tahu? Alkohol Kesimpulannya apa? Inere stress Anda baca yang sebelah mana? Tengah Yang atas-atas pak Nah ini Ini artinya Artinya Saat stres Mulai Masuk Luar biasa sekali penjelasannya ya Luar biasa sekali Fast food Makanan yang terlalu kenceng Itu bisa membuat stres Makanan yang terlalu kenceng itu contohnya seperti apa? Makanan yang terlalu kenceng kita gak sempat makan pak Nasi goreng lewat terlalu kenceng kita gak sempat panggir Nah itu kan bikin stres Kita pengen makan dia kenceng banget Itu stres kita Itu bisa Alkohol kasih kawan supi Kafein Itu lagunya enak-enak dulu Tapi sudah punya Itu ben pak Beda Itu nama ben pak Itu bisa bikin stres ternyata ben itu Nikotin Ini merokok tadi Mau bing apa? Mau bing pak Coba tolong yang lainnya yang diartiin cak Mau bing pak Tuh yang sebelah sana pak Mau bing Mau bing Ini mau beli mobil bingung Bing setre Bing 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 Oh ini singkatan semua pak Katanya sih Mana lagi yang ini? Nah ini Korpor Korpor apa pak? Korpor Mikir dulu Apa? Apa? Saya akan tanya Saya akan tanya kepada anda Ini apa? Korpor Oh ya sudah Tahu Kalau gak tahu Saya bacakan Enggak Sebentar mohon maaf Ini kita mewakili teman-teman Ini sebenarnya diagram apa? Kita juga gak paham Bapak cuma ngertiin aja Itu kan jelas Apa pak? Lu seberlutuk Warna-warna pak Dari warna Per tiap warna Tiap warna Jadi gini Siap warna deh Dijelasin Abu-abu ini Ada hal-hal Yang menyebabkan Penyakit Termasuk stres itu Bermula Ijo, biru Kuning muda Ini adalah Penyakit-penyakit Yang timbul Emang korpor Penyakit apa pak? Oh Kamu kalau ke Jerman Banyak Di sana banyak orang Menghidap Korpor Jadi kemana-mana Bawa korpor Korpor pak Penyakit-penyakit Penyakit 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 Diabit Oh diabet Jadi kepalanya diabit-abit gini Ini stress Itu orang-orang stress ya Nah ini yang bahasa Jawanya Ini nih Apa pak? Ini jelas sakit Gering Gering itu sakit Gering Itu bahasa Sunda Gering Bahasa Sunda pak Artinya sakit Gering sakit Oh gering Itu ada bahasa Sunda juga Di sana ya pak ya? Dan jangan salah Semua penyakit fisik ini Bisa Kalau tidak teratasi dengan baik Bisa menumpuk Bertambah lagi dengan stress Oh Luar biasa sekali Memang motivator kita ini Kenapa? Kenapa sak? Saya merasa seperti Lari keliling lapangan kecil kali Nah mungkin Iba masih punya Data berikutnya Nah ini dia data berikutnya Nah Syukur Sepertinya Tuh ada Sogut Vini tuh Begini ya Warna ini mewakili persentase masing-masing Ada hijau, merah, oran, dan kuning Apa artinya merah? Berani Berhenti Berhenti Ijo, jalan, kuning hati-hati Kalau oran berarti anda dehidrasi Jadi ketika anda membuang urin Warnanya sudah mulai oran Itu harus segera minum Karena anda dehidrasi Karena itu tidak Kalau tidak segera minum Maka akan Menjadi lebih kering lagi Bisa ke warna Merah Atau ke warna Biru Ini arah uangannya kemana sih? Mana birunya pak? Gak ke birunya gak ada Ini warna apa ini? Putih Buat orang stress birunya Mula stress ya Cah ya Jadi kalau Kalau Calantung sudah mulai stress Mungkin kita bisa langsung ke data berikutnya Data yang lain yang lebih berguna Oke Pakai pembuk tangan dulu Boleh coba Silakan Cah Nyari apa Cah? Nyari Nyari tali Buat apa pak? Buat apa pak? Buat ngikut tangan saya Biar gak bisa Silakan Cah Ini ini Coba diterangkan pak Ilmu kesehatan Yang Paling tua Salah satunya dari Jina Oke Ini sumber dari Ini menjelaskan tentang Gejala-gejala stress Oh iya Jadi Ya ini jelas Gejala-gejala stress Panjang ya artinya ya Cah ya Pak Masa Artinya panjang ya Oke Pak Bentar 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 Kenapa? Tadi gejala-gejala stress Iya Ini kok Gejala-gejala stress Tulisannya dikit pak Memang mereka simpel Tapi bacanya panjang ini Ini geja Ini lah Gejala Gejala stress Jadi itu tadi artinya Eh mohon maaf Ini layarnya kapan rusak ya Bisa sekarang aja gak rusaknya Biar gak bisa menampilkan Mulai yang di atas pak Hah kan Oh ada yang Nah itu yang di atas apa-apa Biar kita Yang kotak merah apa biru Merah-merah pak Merah-merah Yang merah Yakin anak gak ingin tuker dengan kotak biru Pak Ini merangin pak Bukan kuis Bukan kuis Itu tadi yang sana kan Gejala-gejala stress Ini aja panjang loh pak Ini lebih panjang lagi pasti pak Batuk Oh pendek ya Jadi mungkin kalau di udara Cina Semakin panjang kata-katanya Semakin pendek Jadi semakin pendek tulisannya Semakin panjang bacanya Oh begitu Itu yang merah pertama atas itu Batuk Coba calon tong Kalau yang ini apa berarti bacanya Kan pendek nih Kita kurang mengerti Coba ini apa Atas itu kan batuk Ini Pusing Pusing ini disebabkan Masalah-masalah Ekonomi Oke Ini bener gak sih Ada yang tau beneran Kita malu loh pak Ya sama Jangan lebih malu lagi Silahkan membutuhkan Ketempatan langsung Kepada para penonton yang ada di studio Untuk langsung bertanya kepada Cak lontong Dan mendapatkan solusi yang luar biasa Silahkan Silahkan Wah dia lagi Coba iya kamu yang pakai baju kotak-kotak Selamat malam Malam Saya yang kemarin minta motivasi Ya udah tau udah tau Alhamdulillah berkat motivasinya Sekarang Stres aja Saya tuh orangnya gampang stres Cuman kadang saya gak ngerasa Kalau saya stres Jadi gimana solusinya Cak Ini sepertinya sederhana Keluar dari mulut juga Sederhana Tapi ini berat sekali Seberat-berat masalah Jadi begini ya Ada orang yang tidak pinter Tapi tau bahwa dirinya tidak pinter Itu artinya orang yang Sadar diri Sadar diri Oh ya benar Tapi ada orang yang tidak pinter Dia tidak tau kalau dia tidak pinter Nah ini terlaluan Anda kategori ini Anda stres Tapi Anda tidak merasa stres Ini berbahaya Karena stres Itu ada tingkatan-tingkatan Kalau dari awal tidak segera ditangani Ini akan Bertambah levelnya Tambah tinggi Tambah tinggi Tambah tinggi Di pencet Di sana Di atas Di atas Tambah tinggi Tambah tinggi Tambah tinggi Ke atas Artinya Anda lihat Ini akan jadi yang beralik Intinya levelnya akan bertambah Ini bahaya Karena kalau dari awal Sudah bisa dideteksi Anda merasa Anda bisa konsultasi Itu lebih gampang ditangani Tapi kalau tidak merasa Itu bisa menumpuk Mungkin nih calon tong Kalau Orang-orang seperti dia ini Harus digambar secara visual dulu Mungkin dia akan jauh lebih mengerti Dibanding dengan kata-kata Asik gambar lagi Asik Boleh coba digambarkan Biar dia sedikit lebih mengerti Pak kok ditiup pak Kotor Stres itu ada Secara kategori Ada stres Ringan Sedang Dan Berat Sedang 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 Ya Menurut Anda Antara Stres ringan Sedang Dan berat Itu yang paling bahaya Yang mana Berat Yang paling berat Yang paling bahaya berat Anda berpikir 100% Salah Karena diantara Tiga kategori ini Yang paling bahaya adalah Yang saya Beri kota ini Sedang Kenapa Kok sedang Stres ringan Dan stres berat Itu Sebenarnya Belum menjadi masalah Tapi kalau Stres sedang Ini berarti Anda Bermasalah Sedang stres Karena sedang stres Sedang ini yang bikin masalah Kalau berat stres Ringan stres Gak apa-apa ya Ya Bila Karena ada pepatah Berat Sama Di jinjing Ringan mana Berat sama dipikul Dilanjutin pak Dilanjutin ini Istilahnya Berat sama di jinjing Ringan sama dipikul Tersebah Lu pikir aja sendiri Lu pikir aja sendiri Oh Jadi itu Berat sama di jinjing Ringan mana Ini kan stres Stres siapa? Kejalan orang stres itu sebenarnya Kalau Ridwan ini Ini kalau Ini dia tersamarkan oleh banyak orang Kalau dia sendiri Kondisinya ini Gampang sekali Dideteksi bahwa sebenarnya dia stres Karena ciri orang stres itu Satu Dia tidak Ekspresinya datar Apapun yang saya Sampaikan Dia seperti tidak ada ekspresi Seperti tidak bisa menangkap sesuatu Mungkin kalau wajah itu Yang bisa diperbesar disini Mungkin akan lebih jelas ya Jelas Apa stresnya dia ya Jadi ini Ini yang penting ya Berarti Anda sedang stres Terus di tangan Coba ini Calontong Dianalisa pak Dari wajahnya Dianalisa Saya akan menganalisa wajah Yang Kemana nih Calontong kesini Yang ini pak Dianalisa dari mata Hidup Tapi Ridwan sekarang pakai jilbab ya Yang ini Oh yang ini Salah salah Oke Dari wajahnya Jadi stres itu ya Anda harus fokus pada mata pertama Oke Kalau kita lihat Matanya dia ini Kurang bersinar Jadi gelap Ini lihat nih Matanya gelap Itu itu pak Itu itu pak Cah Kalau saya Samping Calontong Saya gak bisa koreksi Saya dari jilin aja Itu obang hidung Ini apa Indung pak Oh pantesan keluar nafas Oh ini hidung ya Lihatlah pandangan matanya Ini kalau misalnya Kaca matanya dibuka Coba kaca mata dibuka Ya bisa dicobot pak Mana kecepatnya Dia pegang pak Lihat matanya Lihat matanya Orang yang stres Itu Tanpa ekspresi dan Tanpa reaksi Orang biasanya Kalau matanya kita colok Langsung menutup Ini lihat 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 Loh pak Ngedi pak Itu hanya acting Supaya dianggap Tidak stres Orang stres itu Kadang-kadang ketuker Mana bibir atas Mana yang bawah Bisa begitu ya Bisa Bisa terjadi Kalau tingkatnya Lebih tinggi Ini aja Dia tidak tahu Dia akan menggerakkan Bibir atas Atau bibir bawah Misalnya saya tanya Mana bibir atas anda Silahkan ditunjuk Dengan jari Bibir atas Salah Itu benar pak Ini bukan bibir atas Ini apa Ini atasnya bibir Bibir atas ini 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 atasnya bibir Coba Bibir bawah anda mana Benar Oke Mungkin masih ada Penonton yang ingin bertanya lagi Sempatan terakhir Saya Pak Kayaknya dia sudah banyak Besok-besok ada lagi Jangan terakhir Oh iya benar benar Maksudnya ini sesi tanya jawab Terakhir dari anda Sesi terakhir ini Boleh Mengenai Tekanan hidup dalam keluarga saya Ini pak Saya ini Sering dimarahin Atau diomelin Sama pacar saya Jadi saya ini Merasa stres Nah ini Siapa yang salah Dia atau pacar saya Sehingga saya membuat stres Karena tiap hari Diomelin pacar saya pak Dia atau pacar saya Pacar saya selalu Ngomelin saya Ini yang salah siapa Iya Saya ini stres gitu Karena tiap hari Diomelin pacar Gimana nih Salah satu penyebab Stres itu eksternal Dari pasangan ini juga Ini berarti masalah anda itu Kalau anda sering Diomelin pacar anda Itu jelas yang salah anda Oh yang diomelin saya yang salah Saya Jelas anda yang salah Saya diomelin pacar Anda diomelin pacar itu salah Karena anda sudah punya istri Oh iya Jadi anda salah Sudah punya istri Kok pacaran lagi Pasti diomelin Benar sekali Berarti kesalahan tidak Jangan selalu menimpakan pada orang lain Jangan Itu ciri-ciri orang stres Selalu membuang masalah pada orang lain Padahal ada dari diri anda sendiri Jadi solusinya gimana nih pak Pilih Antara Omel sendiri atau diomeli Enggak maksudnya saat itu Maksudnya antara solusi ada pacar Pilihlah hidup yang sehat Hidup yang sehat artinya gini Kalau anda sudah punya pasangan Ya sudah Itu pasangan anda Jangan mencari yang lain Pacaran Apa? Baik Oke Jangan lalu bernyaksu Jangan lalu dong Ini Permisi intrusi Dari tadi saya Maaf ya pak ya Saya menyemak hanya mengatasi Mengatasi Saya pengen bertanya boleh pak Silahkan Cara menghindari stres pak Kan belum dibahas nih pak Iya Saya lupain Stres itu hal yang paling gampang untuk dihindari Nah Karena kita bisa mengantisipasi datangnya stres Gimana caranya Stres datang Stres datang Kok gitu Coba saya kita ulangi Bisa penglihatannya Cang ke kiri saya ke kanan ya Ini stres datang Iya Kita hindari Lewat Orang yang di Mohon maaf kan stres itu bukan nyangkot pak Yang kelihatan dari jauh datangnya Wah stres ini Stres anda Sekarang saya tanya sama bapak Bapak tahu bentuknya stres Kalau bisa dihindarin Tahu Tahu dari mana Nah ini Bentuknya orang stres Seperti ini Saya akan kembali lagi Sekarang saya Tetap di Waktu Indonesia Bercanda